Saya sempat menonton sebuah cuplikan video dengan judul Gempar 227 Kali Kata Islam Tercantum di Bible Video ini di-upload di channel Youtube Mualaf Center Ayasofya Video dengan durasi kurang lebih 45 menit itu Secara umum sebagian besar membahas tentang ajaran agama Kristen Dan penuh dengan kekeliruan yang dibahas oleh Ustadz Kainama Ada satu poin penting di mana beliau dengan sadarnya mengatakan Bible paling tertua di muka bumi ini ditulis dalam bahasa Arab Imamat 26.6 tapi dilihat di Koptic Church Bible Alkitab paling tua di muka bumi ini yang tadi Ustadz Kainama cerita ditulis dalam bahasa Sunda, eh bukan, Arab Pernyataan Ustadz yang keliru ini mendapatkan banyak konter dari Kristolog Kristen tentunya Salah satunya adalah Bung Andretunggal Yang secara khusus membuat video untuk menanggapi hal ini Ada dua poin yang saya anggap penting yang disampaikan beliau Poin yang pertama Salinan Alkitab terlengkap atau tertua yang dimiliki saat ini adalah kodex Sinatisius Pada abad keempat dalam bahasa Yunani dan bukan Koptic Church Bible yang diklaim oleh Ustadz Kainama Poin yang kedua Naskah Alkitab gereja Koptic bukan berbahasa Arab seperti yang diklaim oleh Ustadz Kainama Melainkan sebenarnya berbahasa Koptic Bohorik yang terpengharu pada bahasa Yunani bukan bahasa Arab Selengkapnya teman-teman bisa simak video dari Bung Andretunggal pada cepikan video ini Terjemahan tertua dalam bahasa Arab dari Christian Koptic Church Nah masalahnya adalah kalau Anda lihat data sejarah Maka Anda akan menemukan bahwa salinan Alkitab Terlengkap dan tertua yang dimiliki oleh kita hari ini Artinya yang sudah kita temukan sejauh ini oleh penggalian arkeologi Salinan tertuanya itu adalah kodex Sinaiticus Kodex Sinaiticus yang ditemukan di abad keempat Yang sebenarnya ada dalam bahasa Yunani Bukan Koptic Church Bible seperti klaim dari Ustadz Kainama Yang berbahasa Arab Jadi kodex Sinaiticus itu adalah salinan yang bisa dikatakan paling lengkap Maksudnya paling lengkap itu yang tertua dulu terus kemudian lengkap ya cukup lengkap Nah naskah Alkitab Gereja Koptic itu Sebenarnya faktanya bukan berbahasa Arab Naskah Alkitab Gereja Koptic itu sebenarnya berbahasa Koptic Bohairik Jadi kalau saya tidak salah ada 4 dialek 4 atau 5 dialek Koptic Tetapi yang paling awal termasuk yang paling awal itu adalah Koptic Bohairik Yang sebenarnya kalau kita pelajari itu terpengaruh dari bahasa Yunani Bukan bahasa Arab Nah misalnya saja teman-teman ya Papirus Botmer ketiga ini juga berasal dari sekitar abad keempat Kalau teman-teman perhatikan Ini adalah potongan dari Papirus Botmer ketiga itu Kalau teman-teman perhatikan huruf-hurufnya ini bukan huruf Arab Ini adalah huruf-huruf yang terpengaruh sekali dengan bahasa atau alfabet Yunani Bahasa Arab itu mulai perlahan itu masuk atau menggantikan bahasa Koptic itu Sejak masuknya tentu saja di Mesir di abad ke-7 ya Oleh kalau saya tidak salah Halifah Rasidun ya Hilafah Rasidun Jadi maksud saya adalah ketika Ustadz Kainama mengatakan bahwa Alkitab tertua Yaitu Koptic Church Bible yang berbahasa Arab Dia keliru banget Karena bahasa Koptic seperti namanya Koptic Church Bible itu Itu menggunakan alfabet Koptic Dan alfabet Koptic ini misalnya kalau teman-teman lihat ya Alfa, Bida, Gamma, Daida Ini terpengaruh sekali dengan alfabet Yunani Ya alfabet Yunani Nah jadi misalnya salah satu temuan atau arkeologi yang ditemukan dari Alkitab atau Naskah Koptic itu misalnya Mudil Kodex Nah Mudil Kodex ini berasal juga dari abad ke-4 Dan ini adalah salinan lengkap Masmur di dalam bahasa Koptic Mesir Nah kalau kita cari di dalamnya ada kata Shalom Tapi kata Shalom itu tentu kan bahasa Ibrani Kata Shalom itu diterjemahkan di dalam bahasa Koptic Yaitu kata Irene Bukan kata Salam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!